Siapa yang tidak tahu brand elektronik Canon? Produk kameranya yang sangat terkenal, yang sering digunakan oleh fotografer profesional, bahkan digunakan oleh konten kreator sekalipun. Canon Inc. adalah sebuah perusahaan Jepang mengkhususkan dalam produk gambar dan optik, termasuk kamera, mesin fotokopi, proyektor, dan printer. Canon didirikan oleh Takeshi Mitarai, bersama dengan Goro Yoshida, Saburo Uchida, dan Takeo Maeda. Pada suatu zaman yang jauh di Jepang, pada tahun 1933, ada seorang insinyur berbakat bernama Takeshi Mitarai yang memiliki tekad kuat untuk menciptakan perusahaan yang akan mengubah dunia fotografi. Bersama dengan teman-temannya, Goro Yoshida dan Saburo Uchida, ia menggabungkan pengetahuan dan semangatnya untuk mendirikan perusahaan kamera yang revolusioner. Inilah awal cerita tentang perusahaan Canon. Takeshi Mitarai dan rekannya memiliki visi untuk menghasilkan kamera yang berkualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau bagi masyarakat umum. Mereka menginspirasi nama perusahaan mereka, Canon, dari konsep dalam agama Buddha yang berarti, hukum alam universal. Nama ini dipilih untuk mencerminkan tujuan mereka dalam menciptakan produk yang merangkul keindahan alam dan menyampaikan pesan dengan jelas melalui medium fotografi. Pada awalnya, Canon memproduksi kamera Rensfinder dan lensa kamera di bawah kepemimpinan Takeshi Mitarai. Mereka fokus pada peningkatan kualitas dan teknologi dalam desain produk mereka. Pada tahun 1950-an, Canon berhasil meluncurkan kamera Rensfinder seri AVF yang mendapatkan perhatian internasional dan menandai keberhasilan awal perusahaan. Namun, Canon tidak puas dengan kesuksesan yang telah mereka capai. Mereka terus berinovasi dan mencari cara untuk memperluas jangkauan produk mereka. Pada tahun 1959, Canon meluncurkan Canon Flex, kamera S-Acer, Single Lens Reflex, pertama mereka. Kamera ini menggunakan lensa interchangeable dan memungkinkan fotografer mengubah lensa sesuai kebutuhan mereka. Inovasi ini membuat Canon semakin populer di kalangan fotografer profesional. Selama beberapa dekade berikutnya, Canon terus mengembangkan teknologi fotografi. Mereka meluncurkan berbagai produk inovatif, termasuk lensa dengan stabilizer gambar, autofocus, dan kamera digital. Canon juga menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi cetak dan dokumen dengan meluncurkan printer dan mesin fotokopi yang handal. Pada abad ke-21, Canon menjelma menjadi perusahaan teknologi global yang beragam, tidak hanya terfokus pada industri fotografi. Mereka memperluas produk mereka ke bidang pencetakan, peralatan industri, peralatan medis, dan banyak lagi. Selama bertahun-tahun, Canon telah mengambil peran penting dalam mendefinisikan industri fotografi dan teknologi lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, Canon terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Perusahaan ini tetap berkomitmen untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi, terjangkau, dan canggih kepada pengguna di seluruh dunia. Dalam perjalanan panjangnya, Canon telah menjadi simbol keunggulan dan keandalan dalam industri teknologi, mewujudkan visi dan semangat pendiri mereka untuk mengubah dunia fotografi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe-nya ya. Ini dapat membantu saya semangat membuat konten-konten baru lagi. Terima kasih sudah menonton video ini.